KABINET PERANG Kabinet Dapur, Al Jazeera melaporkan. Nantinya Netanyahu dapat berkonsultasi dengan kabinet baru tersebut untuk mendapatkan nasihat mengenai perang di Gaza. Kabinet perang dibentuk sebagai badan yang lebih kecil dalam Kabinet Keamanan, yang merupakan bagian dari kabinet koalisi yang lebih luas. Ketidaksepakatan dan perselisihan dilaporkan sering terjadi di dalamnya. Pada bulan Januari, surat kabar Israel Haaretz melaporkan bahwa pemimpin oposisi Yair Lapid mengatakan pada pertemuan partai bahwa Menhan Yoav Galan dan Netanyahu tidak lagi berbicara satu sama lain. Pada tanggal 9 Juni 2024, Benny Gantz dan Gadi Eysenkot, keduanya dari Partai Persatuan Nasional, keluar dari Kabinet Perang karena kurangnya rencana untuk Gaza. Netanyahu kemudian dilaporkan mengatakan kepada Kabinet Keamanannya bahwa tidak ada lagi Kabinet Perang. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.